Intro Kapolres Deli Serdang AKBPE di Surianta Tarigan dan bagian perencanaan Polres Deli Serdang Kabak Rem Kompol H. Hasibuan mensosialisasikan daftar dana isian pelaksanaan anggaran atau dipat tahun 2018 Polres Deli Serdang kepada para kabak, kasat, kasih kapolsek jajaran dan para personil. Kegiatan yang digelar di Aulat Ribrata tersebut diawali dengan penyerahan secara simbolis rincian kertas kerja anggaran Kementerian Lembaga oleh Kapolres Deli Serdang, pada kasat Sabara Polres Deli Serdang AKPR Simanjorang dan Kapolsek Pagar Merbau AKP Sahrial Koto. Kapolres Deli Serdang dalam sambutannya meminta kepada seluruh jajaran untuk saling berkoordinasi guna mencegah adanya duplikasi anggaran. Secara singkat, Kapolres Deli Serdang juga memberikan gambaran teknik penyerapan anggaran agar tidak terjadi duplikasi yang beresiko mengembalikan anggaran yang telah terserap kepada negara. Selanjutnya Kabak Renkompol H. Zibuan berkesempatan mensosialisasikan dana dipat tahun anggaran 2018 di hadapan para kabak, kasat, kasih kapolsek jajaran dan personil yang hadir. Kapolres Deli Serdang sendiri mengalami peningkatan anggaran sebanyak 4,2 persen dengan jumlah tahun 2017 mencapai Rp87.776.699.000 yang naik menjadi Rp91.452.15.000 di tahun 2018. Maksud dan tujuan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan gambaran kepada Subsat Kerplaksana Anggaran Tentang Dukungan Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018 di Polres Deli Serdang. Ditambahkan juga oleh Kabak Renkompol H. Zibuan bahwa dana dipat tahun anggaran 2018 merupakan anggaran negara. Oleh karena itu diharapkan agar penyerapannya dapat sesuai dengan rencana dan jangan ada penyalahgunaan maupun penyimpangan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!